Salah seorang, bintang, paling panas di Manchester United ketika ini, Harry Maguire, menerima pelbagai ancaman termasuk bom sepanjang tempoh kira-kira 36 jam lalu. Ancaman bom terhadap kediaman Kapten Klub terbabit disahkan polis Cheshire hari ini. Maguire tinggal di rumah itu bersama tunangnya serta dua anak mereka. Kejadian membimbangkan itu berlaku tidak lama selepas United diaibkan oleh Liverpool dengan persembahan Maguire terus diperkatakan, sama ada dengan kemarahan atau diperolok-olokan. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, polis Cheshire berkata, mereka menerima panggilan ancaman bom terhadap satu alamat di kawasan Willemslow pada tanggal 20 April. Iada pengosongkan kediaman dibuat tetapi polis mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghantar unit pengesan bom ke alamat berkenaan pada tanggal 21 April bagi memeriksa kawasan sekitar premis tersebut, katanya. United membawa Maguire dari Leicester City pada 2019 dengan harga 80 juta pound sekaligus menjadikan dia pemain pertahanan termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris. Di sebalik harga yang tinggi itu, prestasi Maguire selalu dikecam. Terima kasih telah menonton!